Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Safira Prajawati dari Fisioterapi Universitas Indonesia Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang mekanisme nyari Selamat menyaksikan Nyari merupakan suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan Akibat kerusakan suatu jaringan, baik aktual maupun potensial Klasifikasi nyeri Nyeri yang berdasarkan durasi waktu itu dibagi menjadi dua Yang pertama, nyeri akut Nyeri akut merupakan nyeri yang berlangsung selama 7 bulan Yang kedua, nyeri kronik Merupakan nyeri yang berlangsung lebih dari 3 bulan Nyeri berdasarkan etiologi dibagi menjadi dua Yang pertama, nyeri nociceptif Adalah nyeri yang berdasarkan karena adanya rangsangan oleh mediator nyeri Yang kedua, nyeri neuropatik Diakibatkan karena ada rangsangan akibat kerusakan syaraf Indensitas terbagi menjadi dua Yang pertama, nyeri yang diukur berdasarkan visual analog scale Dan yang kedua, nyeri yang diukur dari skala wajah Nyeri berdasarkan lokasinya itu ada empat Yang pertama, nyeri superficial Yang kedua, nyeri somatik dalam Yang ketiga, nyeri organ dalam Dan yang keempat, nyeri referensi Mekanisme nyeri Mekanisme nyeri yang pertama yaitu transduksi Yang merupakan proses perubahan dari scandalous Menjadi potensial aksi oleh nyeri sektor pada ujung salak bulan Lalu, pada proses konduksi merupakan proses perjalanannya Impuls averen melalui serabut alfa delta dan C Ke radix posterior dari medula spinalis Pada proses transmisi, terjadi proses pengiriman impuls Dari neuron kedua, naik sampai ke kalangus Dan kemudian ke kortex somatosensori Lalu, terjadi pengolahan impuls averen di dalam otak Yang disebut persepsi Terdapat proses modulasi yaitu Impuls averen di dalam otak ke medula spinalis Stimulus nyeri yang merangsang serabut alfa delta dan C Akan bersinaps di order neuron pertama Di substansia galatinosa pada dorsal kolumna vertebralis Yang akan menuju order neuron kedua Yaitu pada jalur spinotalamic Dan selanjutnya akan menuju talamus secara ascendens Melalui medula, pons, dan mikran Dan setelah sampai di talamus, akan bersinaps pada order neuron ketiga Yaitu pada kortex somatosensori yang berkolerasi pada bagian yang nyeri Setelah itu, otak baru akan mengolah informasi tersebut jadi persepsi nyeri Pada jalur descendens Berfungsi sebagai pengontrol dan menginhibisi jalur ascendens tadi yang mentransmisikan sinyal nyeri Pada jalur ini, impuls berawal dari parequedectal grimeter pada midbrain Lalu turun dan bersinaps di order neuron kedua di nukleus rep pada medula Selanjutnya, perjalanan turun dan bersinaps pada dorsal hormedula spinalis Untuk menghidipisi order neuron pertama dan kedua Pada jalur ascendens, proses di mana jalur ascendens dan descendens yang bertemu pada substansia galatinosa Sering disebut gate control teori Intervensi fisioterapis yang dapat mengolah nyeri Kita bisa dapat memberi terapis secara aktif Yaitu exercise, stretching, postural control, dan lain-lain Kemudian terapi pasif kita bisa menggunakan manipulasi dan massage Untuk modalitas sendiri, kita bisa menggunakan tense, IR, ultrasound, MWD, dan SWD Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!